ya di perbankan itu sangat penting sekali ya bagaimana melayani konsumen dengan baik maka ada istilah antri di situ antri konsumen selalu antri kadang antrinya kan gak lurus ya mulai-mulai baru nanti di kasir 1 kasir 2 sistem antrinya macam-macam ya banyak sistem antri yang dipakukan ya customer atau mungkin pasien kalau di rumah sakit atau juga material ya pergeraan material ini harus dijamin jangan sampai ada material yang dongkrok terlalu lama ya yang diem saja tidak ada tidak diproses ya gitu oke kemudian ada juga yang mengatakan arrangement ya arrangement juga mengatur ya mengatur mesin departemen workstation dan storage area ya bagaimana mengatur ya ini mengatur segala sesuatu yang ada dalam satu ruangan kalau tadi saya singgung layout di rumah tangga ya di rumah Anda misalnya ya bagaimana mengatur meja kursi mungkin ya mengatur meja mengatur kursi mengatur hiasan 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 ya sehingga orang masuk itu nyaman ini ya nyaman jangan sampai orang masuk penuh gitu ya ruang tahu penuh orang gak bisa bergerak orang gak bisa ini pasti tidak memberikan kenyamanan ya tidak memberikan kenyamanan nah ada teori yang mengatakan layout sesuatu layout itu harusnya 50% adalah space ya itu itu pasti akan terasa nyaman ya 50% 50% itu space space itu tempat kosong ya tempat kosong coba Anda Anda perhatikan kalau Anda di belanja di Indomaret ya Indomaret atau Alphamart itu hampir semua Indomaret atau Alphamart itu memberikan ruang kosong yang cukup luas ya untuk parkir ya untuk parkir pasti itu ya ya karena prinsip mereka adalah memberikan kenyamanan ya layoutnya harus ditabah betul dimana 50% harus space ya ruang kosong tempat kosong berbeda dengan kafe-kafe ya karena kafe-kafe yang kecil itu kan tidak punya ruang kalau parkir ya susu oke ini definisi kemudian implikasinya implikasinya jadi diharapkan layout ini bisa apa reaching quality ya reaching quality mencapai kualitas kualitas produk kualitas pelayanan ya kualitas produk jadi kalau layout yang baik sudah bisa dilihat dampaknya tuh pasti akan menghasilkan produk yang baik menghasilkan jasa yang baik menghasilkan jasa yang cepat ya yang cepat yang ini banyak dikerahkan di di mana-mana ya misalnya katakanlah di samsat samsat kalau anda memperpanjang SDNK perpanjangan ya yang tahunan itu sekarang cepat sekali ya karena sudah dibagi ya ada yang perpanjangan tahunan ada yang 5 tahun ya itu dibisa-bisa perpanjangan tahunan hanya 5 menit mungkin ya kalau pas sepi dapat nomor 1 antrian ya langsung dilayani 5 menit selesai ya dan ini caranya adalah dari layout yang bagus ya jadi bisa reaching quality ya kualitas dari pelayanan lebih cepat produktivitas juga seperti itu ya produktivitas berarti dari karyawannya karyawan ya tadi karyawan bisa kerja dengan cepat ya samsat samsat yang permainan SDNK walaupun kita penuh mengkritik juga ya di samsat itu kenapa kok tidak bisa membayar online ya kenapa kok bisa nggak bisa online kalau online lebih cepat lagi ya orang nggak perlu datang ke kantor samsat ya online langsung dibayar lewat lewat mbanking atau apa ya ya memang kadang lucu ya di kita itu kadang lucu coba anda-anda amati aja saya pernah mendapat takdian PDAM ya bayar PDAM rumah rumah di Semarang itu dua dua bulan ya dua bulan belum bayar dapat takdian kemudian saya pengennya praktis gitu ya bayarnya lewat lewat aja ya mbanking misalnya ya jadi nggak usah ke Indomaret atau ke apa lagi ke kantor PDAM-nya yang lebih praktis ternyata nggak bisa kalau udah sudah dua bulan itu harus ke kantor loket bahasanya ke loket ya kayaknya ke loket plus denda ini kan yang lucu sebenarnya ya jadi di kita itu sudah menerapkan apa namanya misalnya apa ya e-government ya elektronik gitu ya semua elektronik tapi masih ada beberapa hal yang memang tidak bisa dilakukan dengan dengan transfer lah ya dengan untuk mempermudah mempermudah pembayaran itu banyak yang belum bisa digunakan oke ya selanjutnya kemudian competitiveness daya saing perusahaan itu akan bisa meningkat ya dari satu sisi aja kenapa elektronik yang bagus bisa meningkatkan persaingan perusahaan daya saing perusahaan karena disitu barang pekerjaan bisa dilakukan dengan cepat ya dengan baik dengan metode yang lebih baik karena adanya layout ya baik kemudian yang indah how efficient worker can do their job ya seberapa efisi pekerja-pekerja atau karyawan itu dapat mengerjakan pekerjaannya kalau efisien berarti kita akan hubungan dengan apa kalau efisien ada efisien orang-orang ekonomi harus tahu efisien terkait dengan apa efisien terkait dengan apa coba yang ada sekarang sekarang iya pak apa efisien apa kalau anda dengar kata efisien hubungannya dengan apa efisien worker can do maksimal dengan apa maksimal kemanfaatan sumber daya pak maksimal kemanfaatan sumber daya oke singkat saja ya kalau efisien itu kaitannya dengan dengan uang dengan uang dihitung dengan uang jadi bagaimana efisien worker jadi karyawan itu dalam mengerjakan pekerjaannya itu bisa lebih cepat lebih cepat berarti kan barangnya itu akan lebih murah lebih banyak yang dihasilkan lebih banyak yang dihasilkan berarti lebih murah lebih murah nah ini layout harus bisa menjamin itu gitu ya seberapa efisien terus juga how fast goods can be produced nah ini akan terkait juga dengan seberapa cepat ya barang itu dapat dihasilkan ya nah ini saya kira menjadi ukuran juga ya layout yang bagus harus bisa menjamin barang bisa lebih cepat ya contohnya misalnya saya pernah dengar merakit satu sepida motor itu hanya merakit ya kalau gak salah rata-rata 17 menit mungkin ada yang tahu nah yang cowok-cowoknya ada yang tahu gak merakit sepida motor itu hanya 17 menit satu sepida motor ya satu sepida motor itu 11 menit itu berarti satu metode perakitan yang sangat cepat ya sangat cepat sekali dan ini kita bisa lihat ya bisa lihat di lingkungan kita saja tadi saya contohkan di samson ya melayani perpanjangan mungkin 5 menit ya dulu lama kalau dulu ya harus foto kopi ini foto kopi ini ya di amplopi di apa di stok map ya nunggu panggilan dan sebagainya berarti kan how fast services ya seberapa cepat service itu bisa dilaksanakan dulu lama sekali tapi sekarang udah tinggal nunjukkan aslinya 5 menit selesai ya semua semua diuntungkan ya yang urus yang diuntungkan ya samsat yang diuntungkan ya dalam hal ini pemerintah ya diuntungkan juga itu karena tadi peran dari layout tadi ya terus di jalan tol juga ya jalan tol itu mungkin 7 tahun yang lalu jalan tol itu terkenal macet di tol kota ya tol kota itu macet daerah sukun ya daerah sukun terutama ya macet antriannya panjang sampai 2-3 kilometer kondisi naik kondisi apa namanya naiknya curang gitu ya itu merugikan semua pihak ya banyak polusi ya remnya pada rusak nahan-nahan ya naik kemudian peran-peran gitu ya karena layout jalan tol waktu itu belum bagus ya kenapa belum bagus kita lihat orang yang membayar masuk tol itu membayar ya masuk tol membayar keluar tol membayar lagi ya ini yang salah satu yang menyebabkan tidak efisien ya tidak efektif ya terus dulu pakai orang kita bayar pakai orang misalnya ke kali gawe ya dari gayam ke kali gawe gayam bayar dulu 2.500 ya dibayarkan kemudian nanti kali gawe keluar bayar lagi 2.500 itu dulu ya bayar nah kita gak usah bayangkan kalau satu orang bayarnya 2.500 pakai uang 50.000 atau 100.000 anda bisa bayangkan menyusuinya ya apa menyusui itu bahasa yang dulu tanya pengembaliannya itu kan lama ya ngitung baru nanti kalau kehabisan receh ya nah itu kan sangat tidak efektif ya kemudian akhirnya leonnya dirubah ya dirubah jadi di tol kota itu hanya yang masuk pada saat masuk aja kita bayar ya keluarnya bebas sudah lost ya dan sekarang sudah menggunakan e-money semua ya elektronik e-money semua ya dan juga sekarang mungkin di Semarang kemarin saya di Jogja itu ya beberapa beberapa gere itu sudah menggunakan cashless ya cashless jadi gak mau dipayar dengan uang ya uang uang ini uang uang kertas ya gak mau dipayar dengan uang tapi dengan cashless ya apa kartu debit kartu credit ya sudah banyak di Jogja di Semarang saya kira juga nanti akan kena imbasnya ya atau mungkin sudah ada ya sudah ada ada pernah menemukan di di mall-mall mungkin ya sudah cashless ya tidak tidak menerima uang kertas ya sudah ada belum di Semarang ada yang pernah mengalami atau masih uang bisa dibayar dengan uang kertas masih banyak yang diperoleh masih banyak uang ya uang kertas ya bisa ya tapi di Jogja itu sudah sudah banyak ya gere-gere apa silin misalnya terus kemudian apa minuman anak-anak itu ya boba-bobanya itu sudah tidak mau pakai uang kertas ya akhirnya adalah cashless pakai kartu debit kartu kredit gitu ya itulah betul ya tidak bisa ya ini sebenarnya juga bagus juga ya karena itu untuk untuk kesehatan juga ya karena uang kertas itu kan kotor sebenarnya ya yang megang gantian ya ini untuk bayar sana nanti sana bayar sana ya how fast good can be produced ya seberapa cepat barang itu bisa dihasilkan barang atau jasa bisa dihasilkan kalau di jasa juga sama ya jasa di perbankan misalnya perbankan akan selalu meneratakan metode yang mempercepat pelayanan pada nasabah misalnya misalnya sekarang kalau di bank yang saya tahu ya pergi utama masuk langsung satpam sudah punya kepenangan ya menanyakan mau apa transaksi apa dan itu saya kira juga ada ada apa namanya untuk untuk pencegahan juga ya kalau orang niatnya jelek ke bank mau ngerambut misalnya kan dia bingung ya mau apa tapi kalau sudah jelas oh mau transfer mau ngambil uang atau mau bayar SPP itu kan jelas ya maka langsung bisa dilayani ya oleh bagian front office ya dari sampah sehingga pelayanan akan lebih cepat sama di rumah sakit juga sama ya orang masuk pasti akan langsung di bagian informasi ya kemudian jasa pendidikan juga sama ya anda semua ini how fast how fast good ya jadi kalau disetarakan dengan barang ya seberapa cepat anda bisa bisa dihasilkan ya seberapa cepat anda kuliah gitu ya S1 sekarang bisa 3,5 tahun ya banyak yang 3,5 tahun ingat jangan lama-lama ya dan kalau sudah berapa 7 tahun ya 7 tahun sudah anda sudah tidak tidak efektif ya sudah di didel kalau bahasa gampangnya ya namanya sudah didel dari dari ya dari fakultas ekonomi ya jadi jangan lama ini ya jangan lama karena otomatis ya nanti otomatis didel oke kemudian responsable system can change product or service design ya product make and demand follow jadi sistem itu sistem yang ada di dalam ruangan itu harus bisa responsif ya responsif kalau ada perubahan design product ya design product berarti kan butuh perubahan layout dengan cepat ya atau product mix misalnya atau permintaan yang banyak ya demand volume permintaan yang banyak permintaan yang meningkat kira-kira bisa gak memenuhi itu ya layout disitu ya ini harusnya bisa ya jadi implikasinya layout sampai kesitu oke kemudian ya kalau tadi implikasi sekarang objektif ya objektif of the layout design jadi design layout yang dibuat itu harus punya tujuan tujuannya apa sih gitu ya layout itu kan sarana saja sebenarnya sarana jadi dia bisa memfasilitasi attainment of product or service quality ya memfasilitasi pencapaian kualitas produk atau jasa ya memfasilitasi ya memfasilitasi contoh gini kalau anda transaksi di perbankan misalnya BSI ya kalau kita kan BSI apalah membayar SPP atau membayar apa itu kan disitu ada fasilitas-fasilitas yang 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 ada di perbankan ya ada beberapa fasilitas misalnya ada tempat duduk ya ada AC yang nyaman maka fasilitas itu layout adalah memfasilitasi ya pencapaian kualitas produk dan jasa artinya memfasilitasi itu mendukung memberikan dukungan contoh misalnya kalau anda masuk perbankan tahun-tahun disitu gak ada kursinya ya orang tunggunya gak ada kursinya pakai tikar gitu pasti orang kaget gitu ya masuk langsung kaget karena kok kok seperti ini gitu ya tapi kalau di tempat duduk kan orang bisa nunggu nyaman sambil ngobrol sama temennya gitu ya jadi layout bisa memfasilitasi pencapaian hujuan memfasilitasi terus layout bisa juga use worker and space efficientry ya penggunaan karyawan dan space secara efisien ya penggunaan karyawan artinya dalam ruangan itu tentunya diukur ya berapa jumlah karyawan yang layak di ruangan itu berapa jumlah pekerja berapa jumlah karyawan di pabrik misalnya ya yang yang layak disitu jumlahnya berapa dan juga space ya tadi saya singgung space space itu ruangannya pasti ada ruangannya ruangannya kosong yang bisa digunakan secara efisien jadi ada penggunaan karyawan efisien itu artinya karyawan yang tidak terlalu banyak dalam satu ruangan space-nya juga jangan terlalu sempit Anda bisa bayangkan masuk rumah seseorang misalnya yang disitu ruang tamunya penuh kursinya penuh Anda mungkin masuk saja sulit itu maka tidak efisien oke di jalan-jalan avoid bottleneck avoid itu meniadakan meniadakan bottleneck bottleneck itu leher botol ya leher botol itu dalam kontek ini adalah segala sesuatu yang menghambat ya botol itu itu kan punya leher kecil leher itu kan identiknya menghambat jadi meniadakan segala sesuatu yang menghambat yang menghambat macam-macam tadi space-nya yang terlalu sempit misalnya itu menghambat juga letak mesin yang terlalu dekat terlalu rapat itu juga bottleneck oke kemudian kita minimise unnecessary material handling ya meminimisasi biaya-biaya penanganan material yang tidak penting ya penanganan material yang tidak penting kalau dalam pusat produksi bahan baku dimasukkan ke mesin satu misalnya dari gudang ke mesin satu mesin dua nah ini harus harus apa flow-nya harus teratur ya perputarannya harus smoothly tadi ya terus-menerus ya jangan sampai berhenti mesin satu dikeluarkan dulu berhenti nanti baru masuk mesin dua ini tidak smoothly ya tidak smoothly jadi ada jaminan pergeraan material itu terus-menerus terus-menerus dari satu mesin ke mesin berikutnya sampai menjadi finish code barang jadi terus eliminate unnecessary movement of workers on material ya mengeliminasi meminimumkan pergeraan perakan yang tidak penting ya pergeraan dari worker ya worker dan material dari karyawan gerakan yang tidak penting ya artinya gini kan ada ya ada karyawan seolah-olah kayak bekerja itu ya seolah-olah kemarin tapi tidak ada hasilnya nah ini kan unnecessary movement ya jadi bergerakan yang tidak penting material juga sama ya material yang yang dimasukkan ke mesin ya yang dibutuhkan saja ya tidak jangan terlalu berlebihan ya jumlah materialnya terus minimize production time or customer service time ini hasil hasil ya tujuan yang penting tadi kita sudah banyak kita singgung meminimasi waktu produksi atau waktu pelayanan kepada konsumen meminimisasi waktu produksi kalau di mungkin anda pernah dengar kasus di pelabuhan ya pelabuhan itu menjadi masalah apa devoling time ya devoling apa saya lupa devoling time ya jadi waktu bungkar muat ya bungkar muat itu kan terkenal lama lagi kita ya sampai 14 hari ya barang dari barang impor ya masuk ke pelabuhan dari pelabuhan diturunkan turus dulu ya dokumen-dokumennya nanti dari pelabuhan dikirim ke dalam negeri ya ke perusahaan-perusahaan yang membeli atau yang membutuhkan itu waktunya lama sekali dirling time ya jadi waktu bungkar ya waktu bungkar pembungkar ini juga menjadi masalah ya ya padahal ini kalau layoutnya bagus sistemnya bagus akan bisa cepat gitu ya bisa cepat ya minimized production time ya atau customer service time ya waktu pelayanan pada konsumen ya waktu pelayanan pada konsumen ini menjadi ukuran ya menjadi ukuran jadi sepatu-patu bukan karyawan itu di lama-lama dalam memberikan pelayanan tapi secepatnya gitu ya secepatnya diberikan pelayanan sehingga orang nanti akan akan terkesan ya dengan pelayanan yang diberikan dia akan menggunakan jasa itu oke kemudian ada desain for safety ya desain keamanan ini menjadi penting ya layout itu juga harus didukung dengan keamanan ya desain keamanan baik baik ini tentang objektif ya tujuan dari desain layout mungkin ada ada yang ditanyakan atau yang belum jelas bisa ditanyakan silahkan atau chatting boleh ya boleh chatting gak apa-apa ada kan biasa chat ya chatting ini sudah di kos-kosan apa masih di rumah masing-masing di rumah masih di rumah ya ya ini kampus juga masih belum belum rame banget ya belum rame karena kita biasanya libur itu panjang ya dulu kan masih masuknya kala 16 ya tapi kemudian dipotong di tanggal 9 hari ini ya hari ini masuk rumah tadi saya ke kampus masih masih sepi lah itu ya masih belum belum banyak yang datang terutama di kuliah ya kalau kelas sore kan masih masih online terus kalau minggu depan itu yang kelas sore offline atau online nah itu itu gimana sudah ada pengumuman belum ini yang yang kelas pagi pun saya kemudian masih online ya karena tadi masih mengantisipasi pengumuman yang berubah tadi ya harusnya kan kita dulu tahun 16 kemudian dia juga tahun 9 ini sehingga kemungkinan besar juga mahasiswa masih masih menggunakan data lama ya masuk tahun 16 apalagi yang jauh-jauh ya karena ada yang dari sutra dari Kalimantan ya dari Sumatera dan sebagainya setelah saya belum tahu nanti yang kelas sore terutama ya kelas sore ini apakah nanti offline kita nganu aja ya pokoknya kita jalani nanti kalau ada pengumuman offline ya offline ya karena offline offline juga sebenarnya lebih bagus ya jadi saya bisa ya memberikan apalagi kalau nanti kuantitatif ya hitung-hitungan kan kalau offline online kan agak sulit ya agak sulit oke ya kita lanjutkan sedikit ya kita sekarang mengenal tipe layout manufacturing ya macam-macam layout ada proses layout ya ada produk layout ada fit position layout ya ada atau seluler ya nanti kita fokus ke dua ini ya proses dan produk saja ya proses layout coba sekarang kita lihat apa itu proses layout ya di Indonesia adalah similar present are performed in a common or functional regardless of the product in which part are used gini gampangnya ya gampangnya jadi biasanya operation ya kegiatan operational itu dibangun atau dilakukan dalam dalam sebuah common or functional area ya functional area coba ini kata kata kunyir functional area mungkin bisa anda blog atau anda catat ya jadi operationnya di perform dibangun berdasarkan pada functional area ini kuncinya disitu ya apa itu functional area ya ya functional area itu berarti berdasarkan pada fungsi masing-masing ya pengerjaan barang atau jasa itu berdasarkan pada fungsi masing-masing kalau di jasa misalnya kalau orang jasa rumah sakit ya orang misalnya kecelakaan ya kecelakaan ya apa fungsinya yang menangani orang kecelakaan kecelakaan langsung ke UGD UGD bukan bagian informasi tapi langsung UGD loose tangani bagian UGD apakah nanti perlu langsung ditindakan ya operasi kan ada ya UGD tapi di rumah sakit besar ya ada UGD yang langsung bisa manangani operasi fungsinya karena pasien ini fungsinya langsung di UGD nah nanti di UGD apakah cuma diobati atau langsung ada yang di operasi atau ada di di apa namanya deteksi dulu gitu ya nah itu jadi mereka pada fungsinya tapi kalau anda ke rumah sakit hanya ingin jalan check up misalnya ya maka akan masuk bagian informasi nah ya fungsi atau departemen informasi tanya gitu ya oh kalau jalan check up gimana oh nanti di ruang sana darahnya di sana sama dokter ini waktu sekian lama ya nanti hasilnya bisa diketahui langsung ya jadi dasarnya pada fungsi fungsional ya fungsinya tapi kalau orang mau periksa lagi periksa periksa apa periksa penyakit dalam misalnya maka dia dari bagian informasi akan diteruskan ke nyakit dalam ya dokter nyakit dalam nah itu berdasarkan pada fungsinya sehingga masing-masing orang itu bermindah-bindah pelayanannya berbindah-bindah ini delay out proses seperti itu gambarannya seperti itu ya gambarannya seperti itu sama dengan di manufaktur ya manufaktur kalau yang menerapkan proses itu akan ya dia akan menggunakan atau dia akan menerapkan pengerjaan produk itu dasarnya pada fungsi masing-masing ya fungsi masing-masing kalau pusat mebel misalnya ya ada fungsi apa misalnya pemotongan kayu ya khusus memotong kayu ya ada departemen bagian pemotongan kayu yang bentuknya sudah ditentukan ya sesuai desainnya ya ada yang kayu panjang pendek ya tebal lipis ya kayu dipotong ukuran sekian sekian dan sebagainya itu memang dilakukan di bagian pemotongan berarti fungsional area ya fungsinya memotong sudah dipotong biasanya dihaluskan ya di pop-up label itu ya dihaluskan disitu adalah berfungsi menghaluskan kayu-kayu yang sudah dipotong ya penghaluskan itu ada mesinnya suaranya sangat-sangat dising ya memekatkan telinga ya cross sekali suaranya bukan cross tapi kayak apa ya nyaring telinga ya nyaring gak kuat gitu ya telinga gak kuat mungkin kalau yang pernah ke pabrik mebel itu bisa merasakan ya saya pernah di daerah sayung itu ya warangnya luar biasa wah kalau gak ditutup gak kuat nah itu ya ada bagian penghalusan nanti ada bagian bubun misalnya ya di bubun ada bagian assembling ya dirakit dan seluruhnya ya tahapnya nah itu berada pada fungsinya ya itu ya ciri proses layout terus yang kedua produk layout kita lihat produk layout ini are located according to the progressive steps ya required to make the product jadi kalau dalam bahwa produk itu equipment layout present itu ditempatkan pada tahapan yang progresif ya tahapan yang progresif yang dibutuhkan untuk to make the product ya untuk membuat produk katakunya adalah progressive steps steps ya steps berarti tahapan-tahapan ya step itu berarti tahapan-tahapan tahapan-tahapan yang progresif tahapan-tahapan yang urut nah ya jadi dinyatat produk itu untuk membuat produk ada tahapan yang urut kalau tidak urut tidak akan jadi produk tidak akan menjadi sebuah produk kalau urut berarti tidak boleh melompat sebaliknya dengan proses layout yang nomor satu proses layout kuncinya bisa melompat bisa melompat pengerjaan produk bisa melompat di mebel misalnya orang yang sekarang mebel ukuran-ukuran sudah tidak trend misalnya maka bisa bagian ukir-ukiran dilemati orang mungkin senang minimalis bagian ukuran bagian bubur dilemati berarti kan melompat tidak melewati bagian ukir-ukiran itu dilewat proses seringnya bisa melompat tapi tidak bisa melompat harus urut dan progressive steps tahapan progressive berarti kita bisa menyimpulkan kalau layout produk itu pasti kayak apa gambaran produknya ya coba mungkin anda bisa sedikit meng ilustrasikan kalau layout produk berarti produknya kayak apa yang dibuat dengan layout produk ayo kasih komen ya karena urut ya produknya berarti partikular produk ya sebuah produk tertentu produknya satu ya produknya satu temannya banyak gampangnya gitu ya kalau lihat produk contoh banyak ya misalnya membuat gula pasir ya pabrik gula itu kan membuat gula pasir tahapannya sama ya caranya sama dari tebu masuk apa namanya penggilingan ya diperas gitu ya terus ada ada apa ada wis ya ampasnya ya ampasnya itu dibuang atau diproses lain ya terus tebunya kan cairan ya dari tebu diperas kan jadi cairan cairan nanti masuk mesin berikutnya adalah mesin apa pengeringan atau apa ya pengeringan kemudian nanti dari pengeringan ada disaring gitu ya penyaringan penyaringan kemudian ada tahapan berikutnya menjadi akhirnya menjadi gula nah gula ini kita bisa menyimpulkan bahwa pabrik gula ini dibuat dengan produk layout tahapannya sama ya mesin 1,2,3,4 dan seterusnya menjadi produk yang namanya gula gula pasir lah gitu ya atau mungkin kelapa sawit ya minyak goreng kelapa sawit itu juga sama caranya ya tahapannya sama progresif steps kenapa cirinya produk akhirnya sama ya produk akhirnya sama tetapi kalau produsen penjahit misalnya penjahit penjahit itu cenderung menggunakan proses layout kita lihat pakaian yang anda pakai dari berapa ini 18 ya mahasiswa yang ada ini kan beda-beda semua kalau beda berarti tahapan pengerjaannya berbeda ya ini misalnya contohkan dalam satu penjahit itu berarti menggunakan proses layout proses layout itu ya jadi anda pegang bedanya dulu ya bedanya antara proses layout dan tutup layout oke kemudian traffic position ya berarti satu kondisi layout yang intinya tidak bisa dirubah-rubah ya entah itu fasilitasnya entah itu mesinnya ya mesin-mesinnya atau mungkin kalau di rumah misalnya apa yang tidak bisa dirubah-rubah posisi tempat tidur misalnya ya karena ruangannya memang sudah sudah didesain atau tidak bisa dirubah-rubah ya tempat tidurnya misalnya berarti ini fit position ya sebuah produk karena ukurannya dan beratnya maka tidak bisa di tindakan dari lokasi ya atau dibawa ke lokasi yang lain nah ini fit position ada group teknologi atau cellular ya cellular itu group of dissimilar mesin ya pengelompokan-pengelompokan mesin yang tidak biasa are are broke dibawa together in the work cell box cell ya to perform tasks on a family of product that share common interest ya jadi mesin-mesin itu di brow dibawa atau ditempatkan bersama-sama dalam satu sel kerja sel kerja itu berarti berarti cellular itu kan fleksibel gitu ya kalau mau membuat produk ini maka mesinnya dikumpulkan untuk membuat produk A tapi nanti kalau ada permintaan produk B dipindahkan lagi mesinnya ya untuk membuat produk A ini ya baik next ya basic layout kita lihat sekarang ada dua sebenarnya ya ini kita sudah masuk ya sudah spesifik kita sudah masuk ke proses ya proses layout masuk ke layout proses ya kita singgung sedikit aja ya nanti minggu depan kita masuk ke aplikasinya ya aplikasi dari layout proses baik kita kenal dulu ya proses layout adalah layout yang bisa menangani atau menghandle kebutuhan proses yang bervariasi kebutuhan proses yang bervariasi pokoknya sesuai dengan fungsinya tadi ya fungsinya contoh tadi mebel mebel itu cenderung ke proses orang yang memesan membeli mebel itu cenderung macam-macam gitu ya ada yang senang misalnya mebel di bubur tapi ada yang senang mebel di ukir ya ada yang minimalis dan bagai sangat-sangat sesuai dengan selera maka ini bisa kita katakan proses pengerjaannya juga akan berbeda-beda ya jadi disitu layoutnya bisa menangani bermakai kebutuhan proses yang bervariasi terus group activity together in department atau center according to the process of function ya mengelompokkan aktivitas mengelompokkan mesin mesin yang sejenis dalam satu tempat tertentu ya kalau mesin pemotongan ya mungkin dia ada berapa 3 mesin ya khusus untuk memotong nanti penghalusan ya penghalusan itu juga ada mesin mungkin yang menghaluskan kayu yang kecil-kecil ya atau kayu yang besar ini beda-beda gitu ya tapi fungsinya sama menghaluskan itu ditempatkan dalam dikelompokkan ya dalam satu tempat karakterisinya adalah intent kalau musus layout ya operationnya terputus-putus tadi tidak tidak apa tidak berurutan ya terputus-putus bisa melompat-lompat terus job shop nah job shop ini pernah nih di kuliah awal ini apa itu job shop karakteristik manufacturing ya ada kelompok job shop ada yang masih ingat apa job shop ya karakteristik ini dari prosesnya job shop ya job shop itu karakteristik yang ada di posisi kiri kiri atas ya kalau tidak salah nanti dicari lagi ya kiri atas volumenya bagaimana variasinya bagaimana ya itu karakternya dengan volume dan variasi terus customer order is low ya pesanan konsumen itu sedikit ya sedikit tadi mebel misalnya ya kan macam-macam mebel itu macam-macam dan yang pesan sesuai dengan keinginannya sendiri jangan sampai perusahaan mebel membuat mebel meja yang sama semua pasti gak akan gak akan laku gitu ya customer order is low terus the vocal skill in particular department ya keahlian karyawan itu hanya di department tertentu contoh saya tentukan tadi kalau bagian motong kayu ya dia akan tugasnya motong kayu terus ya keahliannya motong kayu bagian penghalusan dia bagian ya keahliannya menghaluskan ini ya the vocal skill in particular department oke kemudian next keuntungannya oke saya kira ini besok aja ya minggu depan karena ini lanjutnya lama ini ya nanti ada ini ya ada gambar nanti kita akan uraikan sambil sambil apa namanya kuantitatifnya nanti ya baik saya kira itu dulu aja ya untuk sempatan pertama ini pemanasan ya pemanasan nanti kita minggu depan sudah mulai sudah mulai yang 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 dalam dalam ya baik mungkin sebelum kita tutup ada pertanyaan silakan ada pertanyaan atau mungkin ada yang belum jelas silakan kita lanjut ya untuk untuk kuantitatifnya penerapan dari layout proses ini baik sudah sekalian kalau memang belum ada pertanyaan saya kira kita cukupkan ya untuk malam hari ini dan bermanfaat ya dan dan anda sudah mulai aktif lagi untuk belajar setelah libur cukup lama baik saya kira cukup ya untuk malam hari ini kita akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati 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 selamat menikmati